Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Denny Kece Pada kesempatan malam hari ini kita akan nonton bareng ya kembali video-video viral dan juga video-video yang menarik Selain video horror mungkin saya akan mencoba video lainnya yang menurut saya menarik ya Nah sebelum saya mulai menonton video ini pernah gak sih kalian berpikir bisa berkomunikasi dengan hewan Apalagi hewan buas yang notabene itu adalah seperti reptil, buaya, ular Mungkin kita sering melihat panji petualang dan juga tim-timnya itu bisa mungkin berkomunikasi ya Dengan binatang melata seperti itu Tapi ada satu channel yang membuat saya tertarik Bapak-bapak itu bisa berkomunikasi dengan buaya dan bahkan menganggap buaya itu adalah anaknya Wow jadi ini buaya muara sepertinya ini jenisnya ya Nyaman channel Ini video baru satu bulan yang lalu dan ditonton sudah 2 juta lebih kalau gak salah ini teman-teman Bapak ini sedang mengunjungi rumah buaya yang disebut sebagai anaknya teman-teman Wah gila sih ini gede banget buayanya Kalian percaya gak sih ada buaya yang bisa diajak komunikasi seperti ini Dekat juga ini bapak-bapak Bagus Nah teman-teman Ini kami sedang ada di muara ini Kami rencana ngasih makan Rizka Tapi itu orangnya masih tidur Oh boy ya masih tidur Hai Aku belum bangun Di pagi-pagi Tidak makan Nah bangun sudah dia Tidak 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 Nah itu teman-teman Dia ditempatnya tidur kalau siang Jadi dia di sela-sela bakau Memang itu khusus tempatnya tidur Tidak Sudah melek matanya Eh makan dulu Belum bangun katanya Si buaya ini belum bangun katanya teman-teman Masih tidur siang Makan dulu ya Eh makan dulu kita ayo Ayo makan dulu putriku yuk Nah teman-teman ini Kalau saya mau mandang Rizka ini Itu sering nonton di berita Kadang-kadang Buaya itu Awal gadis itu hanya Terancam sedikit Sudah diusahakan Kalau bukan dikejar Ditombak Kalau bukan Dipancing Lantas itu Dibunuh Atau disiksa Diikat mulutnya Suka sebagainya Terkecuali itu ditangkap Itu mau dipindahkan Mungkin Tidak apa-apa Kalau dibunuh Aduh Kayaknya Tidak setuju saya Melihat putriku aja ini Kayaknya aku rasanya sedih Apalagi Seperti itu Buaya itu Tidak ada bedanya Jadi Bapak ini Tidak setuju ya Kalau misal ada Perburuan buaya Membunuh buaya Mengkonsumsi buaya Ya Karena buaya Juga makhluk hidup Menurut Menurut Bapak ini 23 tahun hidup Bareng buaya Merawat si Rizka ini Dan buaya itu Namanya Rizka teman-teman Contoh ada nanti Filmnya saya kami share Malam-malam Dia tiga Empat orang Ada dikejarnya itu Dia usut turun Padahal itu semangnya Karena dia tidak mau Jangan sampai Dia jaga itu Yang namanya bahaya Itu Nah itulah teman-teman Perlu tahu Lain kali Kalau ada Yang-yang begini-gini Tolonglah Dipelajari Dari awal Kayak apa Siapa kira-kira bersalah Manusia apa dia Nah itu Nah itu Benar begini Contoh Rizka Apa bedanya yang lain Kamu begini Sekudik kamu Iya jarinya ya Begerak Ngangkat dia jarinya Bapak yang ngomong Contoh Di kampung kita ini Khususnya bontas Anak-anak nerkam Eh buaya nerkam Anak-anak Tapi itu buaya masih kecil Sekitar 2 meteran Nah kenapa 2 meter kecil Orang tua sudah tahu Begitu kan Kenapa tidak dilarang Sudah anak-anak Mandi-mandi disitu kan Sudah kita tahu Sudah adanya Bukti itu Bahwa dia habis Menggigit anak-anak Kenapa masih Dibiari Dibiari berenang Sana-sini Nah Kedua ini Ada lagi kejadian Sama yang seperti Kemarin Daerah situ juga Jadi teman-teman Nah disitu Sudah kita ambil contoh Sudah kita tahu Disitu sudah pernah Ngangguin orang Kenapa Karena dia orang Merasa terganggu Kenapa sudah tahu Disitu ada begini Kenapa masih Berenang-berenang Nanti dia turun Disitu Mau kan Anjir ngeri banget Itu buaya Gila Ada lima meser Mungkin Gila aja Kita lewat Itu loncat Sudah Nah teman-teman Ini misalnya Kayaknya Lagi malas makan Dia Lagi malas makan Katanya Apa tadi pagi Sudah habis makan Dia Di depan rumah Sekarang kami Rencana ini Mau ngasih makan Lagi Orangnya Lagi males Turun Dia tidur Kalau Itu menghadapin Kayaknya ada yang Menggepomu kamu Guntur 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 Kemarin Juga berita Kita Ada riska Di sana Ngepomu Orang Kalian Guntur Nah Turun Cocok Guayanya Bangun Teman-teman Gila 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 Nggak ngapa-ngapain Loh Dia tadi abis merosot Nah ini sudah dia Tadi Pas dia angkat tangannya kan Iya Karena kita panggil-panggil Dia nggak mau Gimana teman-teman semua Keluar biawak ya Jadi Menurut Bapak ini Semua hewan itu Bisa kita ajak interaksi Kita bisa latih Kita bisa Perlakukan dengan baik ya Dan mereka juga akan Membalas Kebaikan kita Menurut Bapak ini ya Tapi Saran saya Kalau misal kita Belum pernah Mencoba seperti itu Kita jangan Jangan coba-coba Dekat-dekat ke hewan buah Seperti buaya Dan sebagainya ya Resiko Ditanggung sendiri Soalnya Mungkin Bapak ini juga Ceritanya sudah 23 tahun Merawat buaya ini Jadi buaya ini Sudah jinak Ke Bapak ini Mungkin ke orang lain Enggak ya Jadi Pesan Dari Bapak ini ya Untuk kita Manusia Kalau misal Ada hewan-hewan Seperti itu Jangan dibunuh Jangan di Perlakukan Tidak baik Ya mereka juga Makhluk hidup Seperti Kita manusia Kalau mereka Enggak diganggu Mereka juga Enggak akan Ganggu manusia Menurut Bapak itu ya Jadi menurut Teman-teman Semua Gimana Silahkan Tulis di Kolom komentar ya Kalau misal Mau mencoba Silahkan Resiko ditanggung Sendiri Oke mungkin Sekian dulu Video kali ini Kita Nonton lagi Mungkin besok sore ya Sampai jumpa Di video berikutnya Bye 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 Sampai jumpa di video